Gini saya nih, adek lu si Lala pasti lagi sama si Pandi anak gua nih. Mereka lagi main game. Eh, 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 ada Mbak Erma. Udah lama nunggu. Eh, enggak kok Pak RT, saya kesini cuma mau ngambil surat domisili, tapi gak dikasih kok sama Pandi. Oh, ini sebenarnya surat domisili udah lama kelarnya, tapi maklum lah, namanya juga RT. Orang sibuk, jadi lupa nganter. Hampir aja. Enggak paham kok Pak RT. Oh iya, tadi biaya administrasinya udah saya kasihin ke Pandi ya. Hah, administrasi? Iya, tadi Pandi bilang katanya ada biaya administrasi untuk ngurus surat domisili. Seratus lima puluh ribu. Hah? Administrasi? Iya. Pak, kenalin. Ini temen gua. Ini Olen. Ini Edo. Berdua lagi butuh joki buat tenamen malam ini. Temen-temen mereka juga banyak kok yang lagi butuh joki. Ini. Olen. Ini Edo. Yuk, let's go. Yuk. Ayo. Kak. Lala. Aduh. Ada situ ada. Ada apa, Pak? Lala nih. Nih, bentar ya mas. Wih, diambat lagi kemana sih ini anak? Lala kenapa? Gak tau, dia pergi tapi belum pulang terus teleponnya gak diangkat. Gimana kalau kita cari Lala? Sekalian kita makan di luar. Kamu belum makan kan? Belum sih. Saya tau, nasi goreng enak dekat sini. Ayo. Oke. Kain kucing! Ternyata kadal. Ha? Kain kucing, ternyata kadal! Enggak usah ketawa. Eh, lihat anak gua enggak, si Pandi? Enggak. Bener. Bener. Eh, ada Pak RT. Ada apa tuh? Begini yang saya tanyain ke Aja tadi, saya nyariin Pandi. Lihat si Pandi enggak? Maaf Pak RT, Reni enggak lihat. Eh, jangan-jangan lagi main game sama si Lala. Wah, bisa jadi. Karena selama ini si Pandi sama si Lala akrab banget tuh, main game mulu. Ya udah, nanti kalau saya ketemu, saya kasih tau Pak RT, ya? Serius ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lu, gimana? Mupanya udah mendingan. Ya mendingan lah. Kan ada yang ngurusin. Permisi, apa ada yang lihat Lala? Enggak lihat tuh. Makin yakin saya nih. Adik lu si Lala pasti lagi sama si Pandi anak gua nih. Mereka lagi main game. Yakin Pak RT? Yakin lah. Emangnya mau sama siapa lagi? Mas Pandu, Mbak Parah. Tolong kasih tau ya adiknya ya. Ini selama si Pandi main sama si Lala, dia lupa tuh sama latolatonya nih. Tiap hari main game. Ngabisin ku otak. Iya Pak RT. Nanti saya bilangin ke Lala. Mereka di mana ya? Ini saya lagi nyariin. Kalau saya tau udah saya parahin dari tadi. Yaudah. Kalau begitu kami permisi ya. PRT. Gureni. Jat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, mau pesen? Ya Neng. Bang, pesen nasi gorengnya dua ya. Pedas Neng. Mas Pandu mau yang pedas gak? Enggak. Yakin? Yakin? Tapi kamu harus coba yang pedas di sini. Saya pesenin ya. Bang, pesen yang pedas dua ya. Oke Neng. Jangan Bang. Lihat kamu aja saya udah kepedesan. Aduh, sakit, sakit. Kamu sih rese. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yalah. Baru mau tak tutup. Mau beli apa tuh? Saya mau nanya. Yalah. Tak kirain mau beli. Mau nanya apa? Ini Bu Reni lihat anak saya gak sih? Edo? Enggak. Kalau Olen? Enggak juga. Emang kenapa tuh? Si Edo sama si Olen belum pulang dari habis maghrib. Hah? Kenapa ya ini kampung? Wah saya gak tau. Yalah gak usah dijawab. Tadi Pak RT kesini nyariin si Pandi. Terus Mas Pandu dateng nyariin si Lala. Jangan-jangan ini kerjaannya si Lala ini. Ngajarin anak-anak sekampung buat main terus sampai lupa waktu. Lala siapa? Adiknya Ustazah Farah itu loh. Ustazah Farah? Siapa? Eyalah ibu. Makanya ibu itu ngaji. Gitu loh. Jadinya kenal sama Ustazah Farah. Eh Dede. Liat Lala, Fandi, Olen sama Edo gak? Iya. Enggak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana ya? Ada dong anak kita ini. Nah. Bang Jemaah. Liat Lala, Fandi, Olen sama Edo gak? Liat. Dimana? Gimana pak? Dia lagi nongrong di depan rumahnya Pandu. Hah? Rumah Pandu? Oh, kita samperin. Ini nih semua pasti gara-gara si Lala. Aduh Buki samperin aja Bu. Eh eh eh. Bu, 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 bu. Kenapa? Liat aja gak? Enggak! Bu! Ini mas kembaliannya. Makasih Bang. Ah udah lama gak jajan kayak gini. Rasa enak banget. Makanya sekali-kali luar. Biar bisa nikmatin. Bu! Ito ini mas... Okay. Hi. 妙at,